Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Pertahani Maju Official yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar bisa terus mengikuti perkembangan berdaya melon golden ini sampai panen nanti pada hari ini tanaman melon ini berumur 29 hari setelah tanam rata-rata sudah mencapai ujung lanjaran jadi sudah mulai dilakukan seleksi buah dan sore hari ini sedang saya lakukan penyemprotan karena tadi setelah saya cek pada saat pemangkasan nanti-ranting ternyata ada ulat saya temukan ada ulat maka kali ini saya gunakan obat ulat jadi bisa dilihat di video-video sebelumnya sampai dengan mur 29 hari ini saya hanya menggunakan abamectin dan privenovos jadi diselang-seling kemudian untuk kali ini saya gunakan emamectin dan klorbenzurone jadi saya pakai sagribit seperti yang biasa saya pakai saya pakai sagribit kemasan 80 gram jadi saya pakai 0,5 mili per liter jadi satu bungkus sagribit ini saya gunakan untuk 10 tangki 10 tangki cas yang kira-kira 16 liter jadi ini jadi 10 10 tangki jadi untuk funghi hari ini tidak pakai funghi jadi saya pakai hanya pakai insek dan juga perkat kemudian ini curakron juga tidak saya pakai ini kemarin agrogib juga tidak jadi hanya hari ini hanya sagribit sama perkat karena saya ingin memaksimalkan fungsi insek jadi kalau kita benar-benar ingin maksimal insek jangan dicampur funghi jadi bergantian tapi kalau sekiranya tidak mendesak bisa sekaligus digabung biar tidak dua kali kerja tapi sebenarnya kalau ingin maksimal harus sendiri-sendiri karena kemarin setelah saya semprot dua hari yang lalu pakai karbendazim saya lihat jamurnya benar-benar sudah kering jadi saya yakin hari ini tidak ada jamur di tanaman melon makanya saya gunakan hanya insek jadi funginya hari ini tidak tidak dipakai jadi sampai dengan nomor 29 hari ini semua semua tips semua cara sudah saya sampaikan jadi mulai pengelolaan lahan kemudian obat-obatan apa saja silakan dilihat di video-video sebelumnya kemudian juga pupuknya juga sudah saya bahas jadi bagi yang ingin menirukan silakan namun sekali lagi saya ingatkan biasakanlah menonton sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham kemudian bagi Anda yang ingin mencoba untuk menirukan saya menanam melon golden Anda harus pastikan dulu pasarnya kemana nanti hasil panennya dijual jadi kalau mungkin Anda ingin menanam kemudian pasarnya belum ada belum tahu dijual kemana ketika melon eksklusif ini dijual ke pasar maka harganya akan ikut harga pasar jadi harga pasar untuk melon eksklusif ini hanya selisih seribu dari melon biasa kalau melon biasa katakanlah skai melon harga 6 ribu maka melon golden dihargai pasar 7 ribu jadi hanya selisih seribu sementara kalau untuk pasar market harganya bisa 8,5 bisa sampai 9,5 tergantung banyak tidaknya permintaan dan juga banyak tidaknya panenan mungkin bagi Anda yang ingin tergabung di dalam pemasaran supplier supermarket silahkan tuliskan nomor WA Anda di kolom komentar video ini nanti akan saya buatkan grup akan saya kumpulkan dan kemudian nanti bisa tersambung ke beberapa supplier supermarket jadi khususnya untuk wilayah Jawa Timur untuk wilayah Jawa Timur silahkan tulis di kolom komentar nomor WA nanti saya langsung saya gabungkan di grup grup WA karena memang melon eksklusif ini harganya memang lebih tinggi namun permintaannya terbatas jadi ketika kita menanam dalam jumlah yang luas maka kita harus siap spekulasi kalau sewaktu-waktu barang membludak maka kita harus siap siap menghadapi kondisi seperti itu artinya kalau barangnya banyak mau gak mau nanti yang dipakai harga pasar jadi sebaiknya menanam itu tidak terlalu banyak tapi continue jadi itu akan lebih aman baik dari segi harga dan juga dari segi perawatan tanaman baiklah demikian kabar terbaru dari melon golden dan honey yang berhari-hari berumur 29 hari terima kasih atas peradanya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas peradanya